Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hebat pendidik Indonesia Jumpa lagi dengan saya Ika Berdiati Widya Iswara, WDK Jakarta Lembaga pelatihan yang selalu mengadepankan mutu No korupsi, no gratifikasi, and no swap Kali ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang guru Melakukan pemetaan Pemetaan dari mulai SKL, standar kompetensi lulusan Kompetensi inti, lalu dikembangkan di dalam KD Kemudian dikembangkan lagi menjadi indikator Nah Bapak Dadu, kenapa kita sebagai seorang guru Melakukan hal tersebut? Karena memang setiap guru membelajarkan siswa Berdasarkan tujuan pembelajaran Atau berorientasi kepada tujuan pembelajaran Nah tujuan pembelajaran itu ada di SKL, KI, RAD, dan indikator Nah untuk melakukan pembelajaran Bapak Ibu harus mengenal SKL SKL sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permen Ibu No. 20 tahun 2019 SKL terdiri dari ranah fisika, ranah pengetahuan, dan ranah ketampilan Nah SKL yang tiga ranah ini Kemudian dijabarkan bagaimana pencapaiannya di masing-masing satuan pendidikan Karena SKL ini dicapainya oleh seluruh warga, madrasah, sekolah Secara bersama-sama selama anak belajar di satuan pendidikan Kalau di MA berarti 3 tahun, di NPS 3 tahun Kalau di MI atau SD berarti 6 tahun Capaiannya Nah kemudian SKL ini dikembangkan menjadi kompetensi inti Kompetensi inti dikembangkan berdasarkan ranah SKL Ada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah ketampilan SKL dikembangkan menjadi KI 1 atau KI spiritual Kemudian KI 2 menjadi KI sosial, juga KI sikap Kemudian pada SKL pengetahuan dikembangkan menjadi kompetensi pengetahuan atau KI 3 Kemudian SKL keterampilan dikembangkan menjadi KI 4 Yaitu KI ketampilan Kalau dinyanyikan begini KI 1 spiritual KI 2 sosial KI 3 pengetahuan KI 4 keterampilan KI 1 ditanamkan KI 2 dibiasakan KI 3 dibelajarkan KI 4 diperampilkan Jadi KI 1 itu belum ada karakteristik masa pelajaran Jadi sifatnya umum Kalau di MA berarti KI itu dicapainya per tahun Ada KI kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Begitu juga di MTS ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Lalu KI-KI ini dikembangkan menjadi KD-KD KD ini jumlahnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Jadi KD ini sudah ada karakteristik mata pelajaran Misalnya KD pada mata pelajaran IPA KD bahasa Indonesia KD pada MAPE bahasa Inggris Nah KD ini sifatnya masih belum operasional Maka untuk mengoperasional kita butuh indikator sebagai penentu dalam pencapaian tujuan Jadi kalau KD kita kembangkan per tahun ya Misalnya gini dalam bahasa Indonesia ada 18 KD Kemudian semester 1 berapa KD yang harus diselesaikan Semester 2 berapa KD yang harus diselesaikan Kemudian kita kembangkan di dalam indikator 1 KD misalnya berdiri dari KD KI 3, KD KI 4 Kemudian kita kembangkan menjadi indikator-indikator Nah indikator ini dicapainya pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran Jadi di dalam pembelajaran itu misalnya Bapak Ibu mencapai 3 indikator pengetahuan Terus misalnya ada KD yang memang hanya satu indikator Misalnya satu indikator penampilan Nah jadi Bapak dan Ibu perlunya kita mengembangkan SKR, KI, KD indikator Agar kita dapat melakukan pembelajaran secara efektif Agar seorang guru mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dicapain Silahkan belajar lebih lanjut Bagaimana rumusan-rumusan SKL, KI, KD dan Bapak Ibu sendiri yang akan menyusun rumusan-rumusan indikator Sesuai dengan KD yang tersebut Nah Bapak Ibu selamat belajar lebih lanjut Sekian dari saya dalam pembelajaran pembelajaran SKR kali ini Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton